Kali ini kita akan membuat inverter TV LED dengan harga murah dan sedikit komponen yaitu Satu biji dioda trik 8 amper 8 amper 1 buah elko 22 mikro 250 volt kapasitor 4,7 mikro 400 volt Resistor 2 watt 560 kilo ohm dan satu buah relay 5 volt Oke sekarang inilah komponen-komponen untuk inverter TV LED sekarang kita rakit Mulai kita rakit Oke ini disini Kita pause dulu Ini kita sambung dulu dua komponen kapasitor dengan resistor Setelah itu kita sambung ke dioda Ini kita bikinnya secara gampang aja Kalau udah dibikin untuk ke Atau kita pasang ke TV nya Nanti baru kita rapikan Sekarang cara membuat rangkaiannya aja Kita sambung-sambungkan dulu Kita pause Itu diodanya kita sambung ke situ Sekarang kita pasang elko Elko ini Ini jangan sampai terbalik Ini ke negatif Negatifnya ke negatif dioda Ini kita sambung ujung-ujungnya Kita solder dulu Maaf penyoldaran tidak bisa saya tayangkan Karena sendiri Memegang kameranya Kita pause dulu Ini Elko nya udah kita pasang Pasang Yaitu 22 250 volt Ingat Ingat ini Negatif dioda ke negatif kapasitor Positif dioda ke Positif kapasitor Elko Jadi sekarang kita pasang Relay Ini relay nya 5 volt DC Berarti ini spool Fungsi nya nanti Ini untuk Hidup matikan Inverter ini Ini fungsi nya relay Sekarang kita sambungkan dulu Kakinya satu Ke input Ini input nya langsung 220 volt Kita sambung kesini dulu Kita solder Oke Tepot dulu Oke Ini udah kita sambung relay nya Kaki satu Satunya Nah gitu Berarti ini Lanjut Yang ini Input nya Input Ke Oke listrik 220 volt Sekarang kita kasih kabel Kita pause dulu Kita pause dulu Ingat ini Satu input nya Yang di dioda ini Dioda Nah di tengahnya AC nya Nah itu Satu disini Di kaki Relay Jadi nanti Yang 5 volt Ini Kita ambil dari TV Yaitu TPC USB Bisa Yang bisa Yang Dikontrol ini 5 volt Terserah Ambil nya dari mana Biasanya kita ambil dari PCC 5 volt USB Itu Pemasangan nya di TV nya Sekarang Kita kasih kabel 220 Sama E5 volt Sementara 5 volt Kita Test Pake Persupply Ini Aja dulu Kita ambil nanti 5 volt Sekarang kita pause dulu Untuk ngasih kabel Oke Ini kabel nya udah kita sambung Ini Ini Kabel AC nya Kita colok langsung ke 220 Ke sini nanti Nah Kesini Kabel ini Kabel input 220 Ini Ini Kabel ini Ini Input nya itu Di Dioda Sama Kaki Nah Yang ini Nanti kita Sambungkan ke Persupply Kalau di TV nya Kita ambil Tegang untuk USB 5 volt Karena relay nya 5 volt Sekarang Kita tes Lampu LED Sub Yang 40 inci Ini Sekitar Sekitar Satu batang Sebelas Sebelas Kancing Berarti 33 volt Satu batang Kali 4 Nah 120 lebih Kita tes Jadi Penyambungan nya Ini Yang Penyambungan LED nya Ini Kita seri Kita seri Ini Bisa Flexible Tergantung Berapa Pol Yang Biasanya Yang Sudah kita Kita Buat Yaitu Dari 32 inci Sampai Ke 42 inci Yaitu Tahan Dan Tidak Panas Dan Sudah banyak Kita Aplikasikan Ke TV Sekarang Penyambungan Kabel LED ini Ini Negatifnya Kita Sambung ke Negatif Dioda Nah Itu Yang Positifnya Ini Itu Positif Kita Sambung ke Positif Dioda Kabel Kita Sambungkan Kabel Negatif Positif Sekarang Ini Ke Bersupply Sudah Kita Pak Ini 5V Kita Ambil Oke Sekarang Kita Tes Oke Kita Tes Ini 250 120 Kita Sambung Colok Sekarang Kita Hidup 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 Nah Hidup Terang Ini Hidup 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 Tapi hati-hati, ini semua komponen jangan dipegang, karena nyentrum. Oke, sekarang kita tes, kita lepas satu batang, apakah masih normal. Kita pause dulu, kita hidupkan tiga batang saja, seperti LED LG. Kita pause dulu. Oke, sekarang tiga batang yang kita sambung, kita lepas satu. Ini tegangannya dari 40 sampai 150 bisa dicapai dengan menggunakan komponen seperti ini. Sekarang kita tes, kita nyalakan 5 polnya. Itu 5 pol, 5,1. Nah, ini dok, sentralnya masih tetap seperti tadi, terang. Nah, ini berantakan rangkaiannya, supaya kita gampang mengerti. Cara penyambungannya, kalau sudah di TV-nya, kita bisa bikin rapi, mungkin dikasih PCB. Kita bikin PCB-nya. Oke, demikianlah. Cara membuat inverter sederhana dan tidak rumit. Dan harga biayanya pun sedikit, bisa kita ambil dari komponen-komponen yang ada. Tapi ingat, itu dokter komponennya nanti kita bikin di deskripsi. Dan kita tampilkan juga skemanya, kalau masih ragu. Demikianlah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Solder.